Makanya ibu sabar-sahabat Berapa kali ibu diusir dari majlis karena anaknya menangis Betul? Oh akan nikah Aku menikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sol Weee Berapa kali di majlis kematian ibu diusir? Betul? Ada orang kaya meninggal Batang anaknya, mantunya, cucunya Pake baju hitam semua Nama kelompoknya Men in Black Sudah siap-siap mau menangis bersandiwara One, two, three Rupanya anak ibu lebih kuat lagi nangisnya Akhirnya Tuhan rumah marah Pergi pulang bawa anak Berapa banyak ibu yang malu di depan orang banyak Karena anaknya ingin naik mobil tetangga yang lebih mewah, lebih mahal Kalau istrinya baik Anaknya pasti baik Betul? Tapi kalau suami baik Anak belum tentu baik Betul? Kita ulang sekali lagi Bisa? Kalau istri baik Anak pasti baik Tapi kalau suami baik Anak belum tentu baik Mana contohnya? Nabi Nuh AS Nabi Nuh itu baik atau tidak baik? Baik Tapi anaknya Anak durhaka Namanya kanan Gara-gara Istrinya tidak Baik Makanya bapak Kalau istri bapak tidak baik Inilah Kalau dia tidak baik Belajar kepada ibu-ibu di kota Waringin Barat yang sudah baik Ajak kursus kemarin Ini orang baik-baik semua Suaminya tidak baik Namanya Azhar Tapi anaknya justru jadi orang baik Siapa anaknya? Ibrahim 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 itu bapaknya tidak baik Tapi emaknya perempuan yang baik Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik Anak yang baik Makanya ibu Kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun Sabar-sabar Ulang dari sini Bang Insya Allah Aku tetap sabar bersamamu bang Sampai kau ditenggelamkan di laut merah bang Karena kata Ustaz Somad tadi Insya Allah Anakku akan menjadi baik Suami ibu boleh jadi tak baik Boleh jadi dia perampok Boleh jadi pecandu narkoba Boleh jadi dia sakau Tapi ibu masih ada satu harapan Anak yang ibu kandung Anak yang ibu didik Anak yang ibu berikan akhlakul karimah Dia yang akan menjadi pelindung penaung Di tengah malam dia akan berdoa Maka ibu jangan berputus Ini kadang banyak ibu-ibu ini putus asa Pulang ke rumah Suami selingkuh Mabuk Langsung pergi ke kamar mandi Minum teh botol Eh minum teh botol Minum superpel Tidak mati Seminggu setiap ngomong Bubu Ibu harus tegar Ibu harus kuat Ibu ada harapan Harapan ibu siapa Anakku akan jadi polisi Amin Anakku akan jadi tentara Amin Ibu sesekolahkan saja anak ibu Sesuai bakatnya Perhatikan anak ini bakat Uh anak saya suka main layang-layang Berarti jadi pilot helikopter Anakku suka mandi hujan Angkatan laut Anakku suka ngembus-ngembus semprit Dua kemungkinan Bisa jadi polisi Razia Bisa jadi Wasit sepak bola Yang parkir Ibu jangan sebut tukang parkir Karena pada dasarnya Kita semua ini adalah tukang park Kita ini semua tukang parkir Tirulah iman tukang parkir Mobil mewah Harga 2 miliar Mundur Setelah itu diambil mobil ini Adakah tukang parkir yang marah? Enggak ada Ada enggak tukang parkir Ngamuk-ngamuk Kenapa mobil ini diambil? Saya sudah menjaganya 2 jam Enggak ada Kalaupun ada berarti gila Kita itu juga di dunia ini Sama seperti iman tukang parkir Mobil itu titipan Rumah itu titipan Anak itu titipan Kebun itu titipan Kita hanya menjaganya di dunia Dan setelah itu kita akan mati Ada yang punya kita? Tidak Makanya Bapak Berapa banyak Bapak ketika istrinya meninggal? Ya enggak ada nangis Pas ditanya Bapak enggak nangis Titipan Pak Ustaz Ustaz ini ceramah enggak enak Pas giliran mati istri aja Oke sekarang kita balik Berapa banyak ibu-ibu Yang imannya sudah mantap Dia menganggap ini semua titipan Hilang Tidak apa-apa Meninggal suaminya Dia tegar Ibu enggak nangis Titipan Pak Ustaz Tapi ada satu ibu Mung nangis Papa Papa Jangan kau tinggalkan mama sendiri Pas ditanya sama tetangga Ibu nangis kenapa Warisan Diki Tapi itu tidak ada di Koba Jauh disana Di pinggiran-pinggiran Pangkalan Bun Yang disini semuanya baik-baik Betul? Ibu menerima mereka Bukan karena hartanya Tapi karena mereka Mampu membimbing ibu Dan anak-anak Mencari rida Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu yang malam ini Datang menggendong anak Ibu yang malam ini Datang Menyusukan anak Insya Allah Anak itu yang nanti Akan menjadi pemimpin-pemimpin Bangsa di masa Makanya ibu Sabar-sabar Berapa kali ibu Diusir dari majlis Karena anaknya menangis Betul? Mau akan nikah Aku nikahkan engkau Dengan anakku Dengan mahar Seperangkat alat Sol Berapa kali di majlis Kematian Ibu diusir Betul? Ada orang kaya Meninggal Datang anaknya Mantunya Cucunya Pakai baju hitam Semua Nama kelompoknya Men in black Sudah siap-siap Mau menangis bersandiwara One Two Three Rupanya anak ibu Lebih kuat lagi Nangisnya Akhirnya Tuhan rumah marah Pergi pulang Bawa anak Berapa banyak ibu Yang malu Di depan orang banyak Karena anaknya Ingin naik mobil Tetangga Yang lebih mewah Lebih mahal Tapi hari ini Kesedihan ibu Terbayar Karena anak ibu Adalah anak-anak Yang soleh Siapa yang lebih Berbahagia Ibu atau Bapak? Kan ibu bisa Ngandung Karena mereka kan? Sekarang saya tanya Siapa yang paling Berbahagia Ibu atau Bapak? Rekah tetap Bertahan Pak Bapak ibu Yang dimuliakan Allah SWT Siap menjaga Persatuan? Jaga persatuan Karena negeri Yang kita bangun Dengan indah ini Akan jadi Hancur berkeping Kalau tidak ada Persatuan dengan Kesatuan Betul? Maka persatuan ini Sama seperti Tiang gawang Kok ustaz tiba-tiba Ingat tiang gawang? Itu tiang gawang Itu tiang gawang Ibu Jaga gawang Jangan sampai kebobolan Bapak Striker Penyerang Bapak Silahkan kau pergi Sejauh mata memandang Tapi di hari petang Kau harus membawa uang Untuk apa? Untuk anak-anak kita Supaya dia tidak makan riba Makan haram Striker Tidak pernah diejek oleh keeper Keeper tidak pernah marah Marah Apa kata keeper? Hey striker Kok enak aja disana? Tolong gantian kau jaga sini? Tidak ada Karena mereka sudah siap Bagi-bagi itu Bagi tugas Ceramah di tanah lapang Ustadz Soman Ceramah di stadion Ustadz Soman Ceramah di TV Ustadz Soman Ceramah di Youtube Ustadz Soman Tapi yang ngajar di pesantren Yang ngajar di ma'at Yang ngajar di sekolah Para habaib dan ulama Kami sudah bagi-bagi tugas Makanya Habib ulama Tidak pernah nanya Apa itu Soman itu? Ceramahnya di lapangan aja Apa itu Soman itu? Ceramahnya ibu-ibu aja Ustadz Gatal Kan kita sudah bagi-bagi tadi Makanya nonton Jangan sepotong-sepotong Kesana 45 menit Kesini 45 menit Belum Sebentar lagi Habis Masya Allah Tabarakallah Masih lama rupanya Sedara-sedara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Di tempat laki-laki Abdul Somad Bicara tiga Bersama Jaga persatuan-kesatuan Yang kedua Ramaikan masjid dengan sholat berjamaah Yang ketiga Makmurkan masjid dengan Belajar agama Fikih Hadis Tafsir Siap mengamalkan yang tiga? Yang perempuan Yang pertama Ibu jangan sedih Ibu jangan depresi Hadapi masa depan Didih anak-anak Menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Ada pondok pesantren di kobar Taman SD Sebelum SD Jangan sedih Kasian Ingusnya dua belas Kalau sebelas itu biasa Bengkok Belum sampai hati Ustaz Somad dulu pesantren Saya masuk pesantren Taman SMP Kegedean Yang paling bagus Taman SD Masuk pesantren Siap memasukkan anak ke pesantren Taman SD Janji Janji Ibu ingat Ibu punya uang banyak Belikan dia gadget Belikan dia motor Belikan dia mobil Dia kaya Dia banyak uang Dia ganteng Dia cantik Tapi dia sakau Gemetar Sakit Gak ada gunanya Makanya benteng terakhir Menjaga anak-anak kita adalah Pondok pesantren Tapi pesantren ini Kadang-kadang nasib Bak krakap tumbuh di batu Hidup segan mati tak mau Santrinya seribu WC-nya sepuluh Ngantrilah santri-santri Wajahnya biru Menahan serangan Maka ceramah saya di Palembang Ustadz Abdul Sawad Saksikan hari ini Sumbangan 52 unit 52 unit apa? KIAI WC Mantap Bagus Itu yang perlu Maka yang kaya-kaya Datang Bik sok Pondok pesantren Gak ada gunanya Pengajian banyak-banyak Mubazir Orang mubazir Saudara setan Kalau ada orang kaya Tidak peduli pesantren Kalau ada orang hebat Pejabat Tidak peduli pendidikan agama Mubazir Setan tidak menggoda dia lagi Pas setan menggoda Ayo masutra kak Kata setan Gak usah bro Dia saudara kita Ayo bro Oleh sebab itu maka Pertama Yang ingin disampaikan Abdul Somad Khusus kepada ibu-ibu Jangan pernah bersedih hati Masa depanmu Ada pada anak-anak Tataplah mereka Masa depan Tapi tentu dengan bahasa ibu Bahasa ibu paling ngerti dengan anak Jangan pulang dari sini Anaknya dikumpul Assalamualaikum Gak mesti diceramah Ibu usap kepalanya Ibu tiup-tiup Kok akan menjadi pemimpin masa depan Doa ibu luar biasa Ibu kalau marah sama dia Jangan panggil dia setan Heee setan Heee tuyul Jangan Panggil dia Heee calon bupati kota Ringin Barat Nah gitu cara panggilnya Heee calon anggota DPD Nah gitu Insya Allah dia jadi nanti Insya Allah Amin Warna ibu mulutnya luar biasa Berbisa bu Ibu ngomong salah saja Di aminkan malaikat Maka jangan pernah bicara yang tidak baik Bicara yang baik-baik Sampai ada seorang laki-laki Di zaman Bani Israel Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namanya Juraij Siapa namanya? Juraij Ada orang Pangkalan bud namanya Juraij Belum ada? Ibu yang hamil-hamil Nanti kasih nama anak Juraij Hai Juraij Heee Kepala sekolah salah tulis George Ibunya lewat Di depan tempat ibadah Juraij Apa kata ibunya? Ya Juraij Juraij merasa Tuhan lebih mulia Aku tidak perlu menyambut panggilan anak Aku tidak perlu menyambut panggilan ibuku Dipanggil kedua kali Ya Juraij Juraij mengatakan Tuhan lebih mulia Ngapain aku menyambut ibuku? Panggilan yang ketiga Ya Juraij Anaknya tidak menyambut juga Akhirnya tercetus dari mulut ibunya Apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu Hatta turihi Wujuhal mumisat Jangan matikan Juraij Sebelum matanya melihat wanita Tuna Susila Mohon maaf Perempuan tidak baik PSK WTS Entah apa lagi namanya Dikabulkan Allah Tidak lama setelah itu Ternyata ada seorang perempuan pengembala kambing Hamil bukan kenyang Hamil Ditangkap Ditanya Hei perempuan Siapa suamimu? Siapa yang mengamilimu? Perempuan itu menjawab Juraij Yang menghamili saya adalah Juraij Kira-kira masuk akal gak Juraij menghamili perempuan yang nakal ini? Tidak Bukan dia Tapi fitnah Dipertemukan Juraij dengan perempuan nakal ini Rupanya Allah hanya ingin mengabulkan doa si ibu Kata si ibu jangan matikan Juraij Sebelum matanya melihat wanita Tuna Akhirnya matanya memang betul-betul melihat wanita Tuna Susila Melihat Padahal tidak mungkin ahli ibadah ketemu dengan wanita Tuna Susila Kalau Satpol PP ketemu wanita Tuna Susila memang bisa Razia maksudnya Mohon maaf Pak Satpol Ini Juraij Orang soleh Akhirnya ketemu Mengaku Siapa yang menghamilmu? Ini Juraij Ditangkap Juraij Difitnah Juraij Ternyata kau jahat Juraij Kerjamu ibadah Rupanya pekerjaanmu di balik ini semua Menodai pengambala kambing Dihancurkan tempat ibadahnya Hancur berkeping Kata Juraij Jangan bunuh aku sebelum anak ini lahir Setelah anak itu lahir Ditusuk Juraij Pake pusar Pake telunjuknya Tusuk Juraij bertanya kepada anak yang baru lahir itu Who is your father? Itu bahasa pangkalan bun Siapa bapakmu? Anak itu menjawab Ra'il ganam Cowboy Bapak saya adalah pengambala kambing Akhirnya mereka cium kaki Juraij Mereka bangunkan tempat ibadah Juraij Dari emas Juraij tersenyum Ini skenario Allah hanya ingin menunjukkan Betapa makbulnya doa seorang Kira-kira ibu bisa gak menceritakan itu ke anak cucu ibu nanti? Gak usah dihapal Hidupkan aja MP3 nya Cari nanti Abdul Somad Pangkalan bun Abdul Somad Official Subscribe Like and share Anakku Kau jangan melawan ibu nak Karena kalau ku katakan Kau jadi kata Kau langsung jadi hantu Nih ceramah Ustadz Somad tadi malam Dengar baik-baik Gimana? Iya mah Ini itu Insya Allah ibu anaknya semua baik-baik ya Yang lalu-lalu apa boleh buat Tai kambing bulat-bulat Nasik sudah jadi Jadi tai ayam Nasik tidak bisa kita ubah lagi ibu Tapi yang akan datang kita perbaiki Cucu-cucu yang sudah lahir Sudah besar gak bisa lagi Tapi ibu punya anak perempuan Kasih tau sama anak perempuan ibu Kamu kalau amil banyak-banyak baca solawat Kalau amil kata kiai Kata habib banyak-banyak baca surat Yusuf Nah Tapi dia salah sangka Disangkanya kalau baca surat Yusuf Anaknya ganteng macam Nabi Yusuf Pas lahir hitam besek pendek Wah kiai Habib Kenapa anak saya begini? Kiai sama Habib gak marah Mereka gak pernah marah Kenapa anak saya begini? Saya sudah baca surat Yusuf Kenapa anak saya gak ganteng seperti Nabi Yusuf? Sama suami ente mana? Ini suami saya Sama kan? Sama kan? Jangan lupa kulit